hai 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 semua di video kali ini air territory cooking akan berbagi resep sirup es permen karet rasa melon ya temen-temen yang warnanya hijau dan ini lebih enak ya temen-temen ini bisa buat ide jualan ataupun dinikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus dimulai di sini kita siapkan 250 gram gula putih atau gula pasir ya temen-temen kita akan tuang terlebih dahulu ke ke dalam panci selanjutnya siapkan 250 mili air bersih ya kita tambahkan ke dalam panci kita tuang bersama gulanya biar gulanya tidak sendirian selanjutnya kita akan nyalakan kompornya dengan api sedang ya jangan gede-gede biar enggak cepat gosong kemudian kita aduk biar gulanya cepat larut ya temen-temen selamat datang kembali untuk temen-temen yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk temen-temen yang baru menemukan channel ini semoga channel ini dapat bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang temen-temen lakukan terima kasih sudah mampir kita akan aduk ya sampai benar-benar gulanya larut terlebih dahulu nah ini gulanya sudah mulai larut ya temen-temen dan gulanya sudah mulai mau mendidih kemudian kita akan siapkan ini perisa rasa melon ya temen-temen kita akan pakai satu sendok makan saja kita akan tambahkan ke dalam larutan gula yang sudah mulai mendidih kita aduk dengan sendok yang kita pakai tadi ya biar enggak buang-buang berisah selanjutnya kita siapkan 100 ml susu SKM putih ya atau susu kental manis putih kita tambahkan ke dalam larutan gula dan perisa melonnya ya kemudian jangan lupa diaduk temen-temen supaya SKM putihnya bisa tercampur sempurna dengan bahan yang lainnya dan tidak lengket dibawah ya ini sambil kita rebus dengan api sedang kita akan rebus hingga tanak ya temen-temen biar sirupnya awet jadi temen-temen punya variasi untuk jualan minumannya biar lebih banyak ya untuk rasa permen karetnya nah ini udah mulai mendidih kita aduk tujuannya kita aduk biar gulanya itu nggak lengket-lengket gitu temen-temen selanjutnya kita kecilkan apinya temen-temen dan kita akan rebus hingga tanak bener-bener tanak biar awet setelah sirup tanak kita akan matikan kompornya temen-temen kemudian kita siapkan perisa bubble gum ini kita akan pakai tiga sendok makan ya kita tambahkan ke dalam larutan sirupnya satu dua tiga selanjutnya kita aduk bekas dari sendoknya tadi biar nggak membuang-buang perisanya juga kita aduk sampai semua bahan tercampur merata ya temen-temen biar rasa permen karetnya lebih tercampur atau menyatu dengan bahan sirup lainnya ini sirup permen karet kita sudah jadi ya temen-temen selanjutnya kita tuang ke dalam badah kita bisa simpan atau kita bisa kemas di botol setelah dingin ataupun kita bisa coba atau kita gunakan langsung ya temen-temen cukup mudahkan cara pembuatan sirup es permen karet yang warna hijau dan ini kita akan simpan ke dalam badah ini hasilnya dapat satu botol ukuran 300 mili dan masih sisa 50 mili ya yang 50 mili kita akan pakai nah kita akan gunakan ini pakai gelas ukuran 14 os kita tuang ke dalam gelas sirupnya yang udah berisi es batu kemudian kita tambahkan skm putih 2 sendok makan ya kemudian kita tuang 100 mili air minum atau air matang ya ini hasilnya temen-temen ini bisa kita jual atau bisa kita nikmatin sendiri di rumah cukup mudah kan cara pembuatan biang sirup es permen karet warna hijaunya kita coba rasanya enak seger dan rasa buahnya dapat temen-temen jadi ini lebih enak jika temen-temen suka video ini dan lebih banyak melihat resep masakan atau minuman jangan lupa like share komen dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar temen-temen tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all ya